yang tidak pada penyimpangan tidak membiarkan penyimpangan mengkoreksi penyimpangan dan ujungnya mengembalikan kepercayaan pada negara mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah sehingga menjelak pemilu begini tidak ada obrolan soal adakan curang apa tidak kenapa kita jadi sekarang berbicara kudang-kudang tidak terjadi kecurangan kita ingatkan terus menerus artinya hari-hari ini kita menangkap rakyat menangkap tanda-tanda-tanda dan itu kemudian membuat kita turun kepercayaan saling curiga siapa yang akan mengejarkan ini karena itu saya menghimbau kepada semua yang hari ini bergerak atas tempat-tempat negara kembalikan kepercayaan itu kepada negara jaga kewibawaan negara tunjukkan bahwa negara tidak merendahkan aspirasi rakyat negara menghormati aspirasi rakyat dengan cara tidak memanipulasi aspirasi rakyat ini bukan suara milik Anies bukan suara milik Ganjar bukan suara milik Prabowo bukan ini suara milik rakyat ini suara milik rakyat jaga suara rakyat itu ini adalah tanggung jawab kita jadi bagi semua yang terlibat hari ini secara konstitusional tanggung jawab itu pada negara tapi secara moral kita semua terpanggil dan berikut ambil tanggung jawab disitulah perang Garda Matahari Garda Matahari ambil tanggung jawab moral saya tidak tinggal seperti diketahui Presiden Jokowi mengundang seluruh calon presiden untuk makan siang di istana negara keempat tokoh negara tersebut terlihat menggunakan badi dengan warna dan motif yang berbeda saya mengajak untuk menjaga bersama-sama Garda Milu berjalan dengan damai tidak ada saling fitnah-fitnah tidak ada kampanye negatif tidak ada saling menjelekan tidak ada saling merendahkan tetapi dengan adu program adu bagasan saya kira itu yang menginginkan ada rencana memanggil jawab pres? rakyat menginginkannya itu ada rencana memanggil jawab pres? nanti ya Pak Babres yang akan mengundang terima kasih Bapak momen hangat keempatnya dalam satu meja mendapatkan sorotan dari masyarakat Indonesia akan tetapi warganya dibuat gegar dengan gestur Anies Baswidan kalah berjabat tangan dengan Jokowi dari ketiga capres hanya Anies Baswidan yang berkepala tega saat bersalaman dengan Jokowi ini berbeda dengan gestur Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang menundukkan kepala kalah menjabat tangan Jokowi karena gestur ini netizen terbagi menjadi dua kubu kubu pertama jelas yang memuji gestur Anies Baswidan yang menolak tunduk pada siapapun sementara yang lain mengatakan bahwa Prabowo dan Ganjar memiliki atitude seorang Jawa yang kental hingga sopan santun merupakan aspek utama dalam bertingkah laku di sisi lain, dari ketiga capres tersebut memang Ganjar dan Prabowo yang memiliki kedekatan khusus dengan Jokowi Jokowi dan Ganjar masih menjadi kadar partai yang sama yakni BDIB sementara hubungan Prabowo dan Jokowi sedekat pimpinan dan menhanya selain itu, Anies juga buka-bukaan usai makan siang bersama Presiden Jokowi dalam keterangan Per, selepas acara Anies mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas undangan jamuan makan siang ia mengaku menerima undangan tersebut menurut Anies, pembicaraan berlangsung santai banyak hal yang dibahas dan didiskusikan lebih lanjut, ia menitipkan pesan kepada Jokowi untuk bisa menjaga netralitas dalam pemilihan 2024 kami sampaikan terima kasih atas undangan untuk jamuan makan siang dengan Pak Presiden saya terima undangannya pekan lalu untuk diundang hari Minggu tapi kami sampaikan hari Minggu kemarin ada komitmen dengan masyarakat di Jember sehingga tidak bisa lalu terima kasih berkenan dibuatnya hari Senin sehingga kita bisa ikut sama-sama hari dan tadi kita ngobrol santai banyak hal yang dibahas banyak hal yang didiskusikan tapi semuanya sifatnya ringan-ringan tidak ada sesuatu yang berat hanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam bilpres pemilu dan tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat, gubernur, bupati bahkan akan mengumpulkan TNI, polisi dan semua aparat-aparat untuk netral dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat bilpres kita besok berjalan dengan aman, damai karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral yang profesional jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau dan beliau merespon positif baik sehingga diskusi kita juga tadi lancar ya, itu aja sebagai awalan Jokowi telah mengumpulkan seluruh pejabat kepala daerah terkait hal tersebut setelah ini Jokowi akan mengumpulkan TNI, polri dan seluruh aparat daerah untuk netral Anis melihat pesan penting yang bisa membuat bilpres besok berjalan dengan aman, damai karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral dan profesional jadi hal tersebut yang disampaikan oleh Anis dan Jokowi merespon positif Anis juga menghormati siapapun yang dicalonkan dan berkontestasi pada pemilihan presiden termasuk Gibran Rakebuming Raka yaitu putra sulung presiden Jokowi yang mendampingi Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto Anis mengatakan siapapun yang ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden harus dihargai dan dihormati yang terpenting dalam bilpres adalah penyelenggaranya harus berlangsung profesional jujur dan adil bagi semua kontestan yang terpenting penyelenggaranya juga harus netral bagus ya kita juga dalam suasana yang akrab dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang kalau gak diundang kita jarang bisa kumpul ya tapi gitu saya kira demikian ya jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik ya gak cara bicara secara umum saja Mas Anis jamuan makan siang dengan Pak Presiden saya terima undangannya pekan lalu untuk diundang hari Minggu tapi kami sampaikan hari Minggu kemarin ada komitmen dengan masyarakat di Jember sehingga tidak bisa lalu terima kasih berkenan dibuatnya hari Senin sehingga kita bisa ikut sama-sama hadir dan tadi kita ngobrol santai banyak hal yang dibahas banyak hal yang diskusikan tapi semuanya sifatnya ringan-ringan betul Pak ya tidak ada sesuatu yang berat hanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang kepada Pak Presiden dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam bilpres pemilu dan tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat gubernur bupati bahkan akan mengumpulkan TNI polisi dan semua aparat-aparat untuk netral dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat bilpres kita besok berjalan dengan aman damai karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral kenapa kita batikan tadi ada yang nanya tadi kenapa pakai batik semua kebetulan tidak janjian artinya kita orang Indonesia yang cinta produk Indonesia itu saja jadi teman-teman terima kasih tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik dan berorang baik Insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau juga Insya Allah akan bisa dilaksanakan nah tugas kita yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai para aparaturnya betul-betul imparsial semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga